Intro Kita beralih ke informasi lain Pemirsa usai musda beberapa bulan lalu Kepengurusan Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Sosial Asuhan Anak Kota Banjarmasin Resmi dilantik pengurus provinsi Dan segera menggelar rapat kerja daerah Untuk merumuskan program kerja Ketua Forum Wilayah LKSA PropKal Seikhul Ansari melantik ke pengurusan Porda LKSA PSAA Kota Banjarmasin Masa Bakti 2023-2028 Diketuai Bahrudin AR Berlangsung di Gasehouse LKSA Sentosa Di Jalan Belitung Darat Ahad 22 Oktober 2023 Usai pelantikan Porda LKSA Banjarmasin Langsung menggelar rapat kerja daerah Untuk merumuskan program kerja Yang akan dijalankan ke pengurusan baru Dalam rangka lebih mensejahterakan 31 Pantai Asuhan Yang tergabung di Forum ini Dalam rak kerja ini Sedikitnya ada tiga komisi Yang akan membahas bidang kelembagaan Diklat, pengembangan SDM Hingga unit usaha ekonomi produktif Dalam rangka arah kerja adalah Kerabat kerja daerah membahas program-program ke depan Untuk kita jalankan Khususnya untuk program daerah Kota Banjarmasin Dan disini kami berkumpul Dan bermusat bersama Untuk menetapkan program-program itu Yang nanti disusun oleh kawan-kawan semua Khususnya untuk mengurus panti Bidangnya ada Ada tiga bidang Yang satu tentang Kesabriatan atau kelembagaan Tentang kebencanaan Ada juga tentang Diklat, pendidikan latihan Dan pengembangan SDM Dan juga ada namanya Unit Usaha ekonomi produktif Ada rencana program baru Apa di kepengurusan ini Dari Bidang? Misalkan nanti akan kita Rumuskan bersama Di rapat kerja ini Sementara itu Ketua Porwil LKSA Kalsol Berharap Pengurus baru bisa menjalankan Organisasi yang berkesinambungan Dengan Porwil dan Pornas Apalagi Porda Banjarmasin Menjadi LKSA teraktif Di Kalimantan Selatan Hingga bisa menjadi contoh Bagi daerah lain Bahkan di tingkat nasional Kepada pengurus porga Ketua Porda Banjarmasin Semoga dapat menjalankan Tugas dengan baik Program kerja Dan bagaimana Meningkatkan kesejahteraan Dalam program ini Senambungan Dan satu kesindibitas Dengan Porwil Apalagi Pornas yang ada Semoga apa yang menjadi Kegiatan ini Menjadi amal bekas Dan juga Amal ibadah mereka Kita mengharapkan Ketua Porda Banjarmasin Menjadi salah satu Contoh nanti Khususnya di Kalimantan Selatan Dan juga di Indonesia LKSA PSAA Sendiri adalah Suatu lembaga usaha Kesejahteraan sosial Yang mempunyai tanggung jawab Untuk memberikan Pelayanan kesejahteraan sosial Pada anak yatim piatu Maupun terlantar Layanan yang diberikan Sebagai pengganti Orang tua wali anak Dalam memenuhi Kebutuhan fisik Dan mental Serta sosial Bagi anak asuh Sehingga memperoleh Kesempatan yang sama Dengan anak lainnya Menjadi generasi Yang mampu berkontribusi Bagi pembangunan bangsa Eko Anggoro Banjar TV Terima kasih telah menonton! Tidak Terima kasih telah menonton! Terima kasih.